Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak menggelar peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI tahun 2019 di rumah jabatan Wali Kota Pontianak, Rabu Pagi. Acara yang digelar serentak di seluruh daerah di Indonesia untuk memperkuat aksi dan kerjasama secara global ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Dalam momen tersebut, Edi Rusdi Kamtono menyatakan komitmennya mewujudkan Indonesia emas pada 2045 dengan menjadikan generasi bebas narkoba. Dirinya juga menegaskan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional ini juga harus dijadikan momentum untuk terus mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkotika, mengingat status Indonesia yang ditetapkan sebagai negara darurat narkoba dengan banyak korban dan kerugian yang bisa merusak sendi kehidupan masyarakat. Kita menciptakan kehidupan masyarakat tahun 2045, harus generasi yang bebas dari narkotika. Oleh itu, momen hari Anti-Narkotika Internasional ini terjadikan momen untuk kita terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat isinya Kota Pontianak tentang bahayanya penyelakonan narkotika. Lebih jauh, Edi Rusdi Kamtono memastikan Pemkot Pontianak akan tetap melaksanakan program kreatif dan inovatif. Bagi generasi muda, baik di SMP, SMA maupun kegiatan kepemudaan, sehingga anak muda dapat lebih aktif dan tidak berpikir ke arah negatif. Upaya ini diakini mampu membatasi ruang gerak bagi beredarnya penyalahgunaan narkotika. Endrapon TV memberi tekan.